Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagi resep masak sayur sawi putih dengan jamur sitak yang sangat simpel sekali ini bahannya pun mudah didapat dan ini disukai sekali majikan saya teman-teman kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan satu bonggol sayur sawi putih tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman ini sebelum saya potong saya rendam dengan air garam kira-kira 15 menit supaya nanti kalau ada ulat kalau ada obat-obat semprot itu bisa berkurang ya teman-teman dan bisa mati dalam keadaan masih lembaran panjang-panjang ya teman-teman jangan dipotong dulu jadi memotongnya itu setelah dicuci teman-teman kemudian ini satu jamur sitak kering yang sudah saya rendam kemudian saya potong memanjang seperti ini dan saya peras ya teman-teman ini kacik saya sangat suka sekali teman-teman jamur sitak ini ini satu saja sudah banyak karena besar dan ini 4 siung bawang putih yang sudah saya cincang kasar seperti ini hari ini saya menggunakan agak banyak karena buat makan malam teman-teman nah sekarang siap kita masak kita taruh minyak cukupnya saja setelah minyak panas kemudian kita tumis bawang putih karena kalau buat bawang putihnya maunya dikeprek dan tidak terlalu banyak ya teman-teman tapi kalau buat makan di rumah itu dia maunya bawang putihnya agak banyak nah ini setelah harum kemudian kita masukkan jamur sitaknya kita tumis-tumis sebentar ini jamur sitaknya saya rendam lama ya teman-teman kira-kira 6 jam nah kita tumis sebentar saja kemudian kita masukkan sayur sapi putihnya wah ini enak gini teman-teman aku ku wager pas enak gini kemudian kita aduk waduh jatuh soalnya saya tidak terbiasa masak sayur itu di panci ini ya teman-teman biasanya ini wajan yang gede tapi hari ini saya pakai teflon karena wajanku runtak cuci teman-teman jadi majikanku cepat pulang ini kace kace soalnya tidak olahraga nge-gym jadi dia nanti pulangnya awal jam 7 nah ini saya taruh sedikit garam sedikit gula pasir kemudian ini kadu ayam bubuk kita aduk-aduk ya teman-teman supaya bumbunya itu tercampur ini saya tidak taruh air ya teman-teman supaya nanti sayur itu gurih-gurih sedap tanpa air teman-teman soalnya sayur sawi putih ini walaupun tanpa air nanti bisa sedikit mengelarkan air teman-teman nah sekarang saya tutup sebentar supaya cepat matang setelah itu kita buka kita aduk lagi bumbunya simpel ya teman-teman tapi ini enak banget kace saya sangat suka sekali pokoknya kalian nanti wajib coba ya siapa tahu nanti majikannya sampan juga suka seperti kace saya nah ini sudah agak lembek ya teman-teman soalnya kace saya kalau masak sayur itu sukanya agak matang teman-teman enggak seperti majikan saya kalau majikan saya sukanya yang agak keranji-keranji begitu nah ini baunya sangat sedap banget teman-teman sekarang saya mau mencicipi ya teman-teman wah pas banget gurih joss pokoknya pas banget teman-teman rasanya gurih enggak terlalu asin ya soalnya kacaku enggak suka asin teman-teman nah sekarang saya matikan api tarang ini olahan sayur sawi putih dan jamur sitak siap didangkan simpel sekali kan teman-teman caranya kalian wajib coba karena kalau enggak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya enaknya tumisan sayur sawi putih dengan jamur sitak ya teman-teman saya tata seperti ini supaya nanti cantik dan menarik dan yang makan itu selera ya teman-teman nah sekarang ini sudah siap dimakan teman-teman tunggu sebentar saja ini kacik saya sudah mau pulang terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati